Bang Re, saya akan ke Bang Re terlebih dahulu. Kita lihat bahwa situasi hari ini suara dari kampus guru besar ini menyuarakan keprihatinan. Termasuk juga sebenarnya disampaikan oleh kritik. Bagaimana Bang Re melihat itu? Ada juga yang mengatakan bahwa ketika dilakukan masa kampanye, ada nuansa politis gitu. Apakah Anda melihat itu ada tunegangan politik atau organik murni menyuarakan aspirasi yang mungkin tidak bisa tersalurkan? Ya kita jawab dulu dengan pertanyaan juga ya. Kalau ia digerakkan siapa kira-kira yang bisa menggerakkan begitu banyak kampus? Dan itu guru-guru besar loh ya. Pertama gitu ya, siapa kira-kira yang bisa menggerakkan sebegitu itu dan sebegitu cepat? Masa sih Intel misalnya tidak tahu di mana pertemuannya, di mana perjanjiannya. Itu mesti ketahuan kalau itu betul-betul digerakkan gitu. Lagi pula ini dalam catatan saya sudah hampir 30 kampus loh ya. Se-Indonesia yang menyatakan itu dalam hitungan 2-3 hari. Jadi boleh disebut setiap hari itu ada sekitar 10 kampus kan yang menyuarakan itu. Kira-kira begitu. Besok kami di Winci Putat juga akan melakukan yang sama. Dan saya nggak pernah digerakkan oleh siapapun. Saya digerakkan oleh hati nurani saya untuk mengatakan ada yang tidak beres di dalam pengelolaan berbangsa dan bernegara gitu. Dan ini melampaui elektoral. Jadi nggak ada kepentingannya untuk mendukung A atau si B atau si B. Tidak. Ini kepentingannya semata-mata untuk memastikan demokrasi kita adalah pemenangnya. Bukan si A, bukan si B, bukan si C. Tapi demokrasi adalah pemenangnya. Dan itulah yang dirasakan saat ini tergerus sedemikian rupa. Demokrasi kita khusus dari bidang etik. Itu seperti dibuang entah kemana-mana. Orang hanya ingin melihat boleh apa nggak boleh. Dalam demokrasi bukan hanya sekedar boleh nggak boleh. Tapi baik apa tidak baik. Misalnya dinasti politik itu memang boleh. Tapi tidak baik bagi republik. Tidak baik bagi bangsa dan negara. Nah itulah yang dikritik oleh para menurut saya ya. Para akademisi ini gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah. Di dalam perhelatan pemilu yang kayak begini. Orang hanya berbicara tentang kekuasaan. Nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali melirik para akademisi. Para intelektual. Yang berbicara tentang ruhani bangsa. Dan hari ini mereka berbicara tentang ruhani itu. Bukan berbicara tentang kekuasaan. Karena berbicara tentang kekuasaan itu sudah ada 01, 02, 03. Tapi mereka ingin melampaui soal kekuasaan menang dan kalah di dalam pilpres. Mereka ingin memastikan ruhani bangsa ini memenangkan semua kontestasi-kontestasi pilpres itu. Dan itu yang dilakukan oleh para pengawan-pengawan ini. Dan oleh karena itulah sudah semestinya mereka bukan hanya di-counter dengan bahasa-bahasa partisan. Kepentingan politik. Tetapi mereka harus diberi panggung seluas-luasnya untuk tetap mengerahkan bangsa ini berjalan kepada jalan yang benar. Sesuai dengan spirit pembangunan bangsa ini adalah bangun jiwanya, bangun rohaninya. Dan para pegawan ini sedang menggelorakan kembali untuk membangun ruhani bangsa ini. Tidak sekedar membangun infrastruktur bangsa ini. Ketika dilakukan di 10 hari jelang pencoblosan, mau tidak mau komentarnya terkait dengan politik. Bagaimana Anda melihat ini? Mungkin awalnya adalah organik tapi bisa sampai itu. Mana ada yang tidak politik di Republik ini. Mereka diam juga politik. Kalau mereka membiarkan justru situasi yang seperti yang sekarang ini terjadi, ya itu sikap politik. Tapi dia mengatakan kenapa tidak dari dulu dulu? Kenapa sekarang 10 hari jelang pemilihan? Kalau kita lihat dari dahulu kan mereka sudah berteriak dahulu. Waktu ada putusan MK, nomor 90 tahun 2023 kan semuanya juga berteriak. Tapi bahwa sekarang semuanya ingin mengumumkakannya seperti serentak karena setelah peristiwa MK itu tidak terlihat ada upaya betul-betul menjaga demokrasinya. Tapi yang ada adalah terus menggerus-mengerusnya sampai kemudian kelihatan ada upaya presiden yang lebih kuat masuk ke dalam pelaksanaan pemilu ini. Disitulah menurut saya batas berdiamnya para cendikawan ini selesai. Kita harus teriak, kita harus keluar untuk mengatakan selamatkan demokrasi. Oke, baik. Mbak Oki, bagaimana sebenarnya presiden harus bersikap dengan suara atau aspirasi dari siapa kembali ini? Kritik memang tujukan lebih kepada presiden. Jika presiden tidak mendengar dan tidak mengambil sikap apa-apa atas teguran keras dari para guru besar ini, saya pikir memang sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari presiden Jokowi. Jadi sikap, pernyataan sikap yang disampaikan oleh guru-guru besar ini sebenarnya menunjukkan kedaruratan. Kenapa guru besar baru turun sekarang? Karena memang mereka merasa sekarang lah harus bersuaranya. Dari dulu, sekarang lebih serentak gitu kan. Dan itu sudah menunjukkan bahwa ini situasi genting gitu. Lalu yang kedua, ini adalah pernyataan ketidakpercayaan. Dalam bahasa saya ini adalah mausi tidak percaya guru-guru besar, intelektual pada Pak Jokowi. Ketika seorang presiden sudah tidak dipercaya oleh rakyatnya, maka presiden hanya sebuah simbol saja. Pak Jokowi masih menjabat presiden sampai nanti periodenya habis, tapi Pak Jokowi sudah bukan lagi presiden di hati rakyatnya. At least di hati para guru besar-guru besar ini, kalau suaranya tidak didengar, kritiknya tidak didengar, maka Pak Jokowi sudah bukan lagi presiden di hati mereka. Ada yang mengatakan itu hanya sebagian, tidak mengwakili kampus. Betul, saya mau menanggapi ini Pak Saleh. Oke, ada punya waktu satu setengah menit? Iya, jadi jangan salah, ketika tidak atas nama institusi, tapi kampus itu rohnya ada di guru besar itu. Ini kan soal nama legal, bahwa ini rektornya tidak muncul. Tapi guru besar-guru besar ini lebih punya legitimasi, dan lebih punya pengaruh dibanding sekedar formalitas rektor atau struktur kampus. Struktur kampus itu hanya sekedar birokrasi, yang tidak punya pengaruh apa-apa. Baik, kita akan jeda, kita akan bersama mendengarkan kumandang azan maghrib berikut ini. Pemirsa, kami akan kembali. Jelajahi Cara Baru Kau mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang.